Rapor penjualan Honda semester pertama 2021, Brio paling diburu Rapor penjualan mobil Honda di semester pertama tahun 2021 cukup positif. Buktinya, Honda Brio kembali tercatat sebagai model dengan penjualan tertinggi di Indonesia sepanjang Januari-Juni tahun 2021, mengalahkan Toyota Avanza. Prestasi tersebut kembali dicapai Honda Brio setelah model ini mencatat penjualan tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2020 lalu. Dijelaskan PT Honda Prospek Motor HPM dalam keterangan resminya. Sepanjang semester pertama 2021 Honda Brio meraih total penjualan sebanyak 27.785 unit di Indonesia. Rinciannya, sebanyak 19.563 unit untuk Honda Brio Satya dan 8.222 unit untuk Honda Brio RS. Honda Brio pun menjadi penyumbang tertinggi untuk penjualan Honda dengan kontribusi mencapai 56 persen dari total 49.439 unit mobil yang dijual Honda pada periode ini. Total penjualan Honda di semester pertama tahun ini juga tercatat lebih besar 21 persen dibanding periode yang sama di tahun 2020 lalu. Tami bersyukur bahwa Honda Brio tetap mempertahankan posisinya sebagai mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia saat ini. Pencapaian ini didukung kebutuhan konsumen untuk mobil sebagai alat transportasi yang lebih aman dan nyaman, namun tetap memberikan value for money tinggi. Selain itu, perubahan perilaku konsumen ke arah penggunaan platform online juga mendorong pertumbuhan segmen first time buyer dan juga anak-anak muda yang merupakan target market dari Honda Brio. Kata bisnis inovation and marketing dan sales direktor HPM, Yusak Bili. Mengenai penjualan Honda di semester pertama tahun ini, Yusak Bili menambahkan, penjualan di semester ini terutama ditopang oleh kegiatan ekonomi yang meningkat dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penyegaran berbagai model, sekaligus dukungan pemerintah untuk mendorong industri otomotif, terutama melalui program relaksasi PPNBM yang sangat berdampak terhadap peningkatan penjualan saat ini. Selain Honda Brio, kontribusi penjualan terbesar untuk Honda datang dari Honda HR-V 1.5 liter yang terjual sebesar 8.730 unit sepanjang periode Januari sampai Juni tahun 2021. Kemudian Honda CR-V dengan penjualan 3.704 unit, dan Honda Mobilio dengan 3.321 unit. Model terbaru Honda City Hatchback RS yang baru diluncurkan pada bulan Maret lalu telah mengumpulkan penjualan sebesar 2.141 unit. Sementara Honda BR-V terjual sebanyak 1.187 unit. Honda Jazz menyumbangkan penjualan 996 unit di semester ini. Honda HR-V 1.8 liter sebanyak 757 unit. Honda Civic Hatchback sebesar 341 unit. Dan Honda Odyssey sebanyak 58 unit. Dari segmen sedan, penjualan tertinggi Honda di semester pertama tahun ini datang dari Honda Civic yaitu sebanyak 236 unit. Honda Accord sebesar 121 unit. Honda City sebanyak 55 unit. Dan Honda Civic Type R sebanyak 7 unit.